Pembagian 1.200 paket sembako ini dibagi-bagikan di kantor Masjid Agung, Jawa Tengah, Kota Semarang. Masing-masing warga kurang mampu atau kaum do'afa yang datang mendapat satu paket sembako senilai 180 ribu rupiah berisi beras, gula, minyak goreng, roti kaleng, dan mie instan. Ketua PIMA JT Nurgus Sumadewi menegaskan bantuan paket sembako dan beras tersebut berasal dari Basnas RI, Basnas Provinsi Jawa Tengah, dan donasi dari ibu-ibu pengajian MAJT serta pihak swasta lainnya yang turut mendukung kegiatan rutin setiap bulan Ramadan. Donasi untuk kegiatan sosial Ramadan ini total dana yang masuk mencapai 240 juta rupiah dan bisa memberikan sebanyak 1.200 paket sembako, lebih banyak dibandingkan tahun lalu, sebanyak 1.050 paket bantuan. Ditambah lagi paket beras sebanyak 265 paket, masing-masing berisi 5 kilogram beras. JT menyantuni fakir miskin sejumlah 1.200 paket, ditambah dengan beras 265 paket masing-masing 5 kilo. Total santunan dalam rupiah 240 juta. Ini ada peningkatan dari tahun lalu. Untuk bantuan beras akan disalurkan kepada warga korban banjir di Jawa Tengah serta untuk tukang sapu jalanan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah